Terima kasih Untuk A seperti ini, A kuadrat minus kuadrat Maka nanti substitusinya adalah apa? Gunakan A sin teta, A nya itu ini ya, sin teta Atau X nya adalah A cos teta Ya, seperti itu Nah, sedangkan B, kalau saya punya akar A kuadrat plus X kuadrat Maka gunakan A tangan teta Ya, kalau X kuadrat yang dikurangi dengan A kuadrat Maka gunakan A sekan teta Nah, tiga bentuk dalam merasionalkan dengan substitusi ini Saya berikan tiga contoh sekaligus ya Dimana nomor satu diwakili dari bentuk A Dua bentuk B dan tiga bentuk C ya Jadi artinya apa? Boleh ini ada di bawah, boleh Ini ada di atas atau ini ada di sendirian, gini boleh ya Jadi yang jelas adalah ada bentuk yang di dalamnya akar seperti ini ya Nah, mari kita kerjakan di sini ya Nomor satu Ya, nomor satu Kira-kira apa nomor satu? Saya gunakan bentuknya A kuadrat minus X kuadrat Jadi A nya berapa? Dua Berarti X nya sama dengan dua sin teta Ya, gitu Nah, tujuannya apa? Adalah merasionalkan Artinya bahwa kalau saya punya X ini semua, saya wakili semua X sudah ada, sekarang apa? X kuadrat apa? X kuadratnya diminta di sini kan? X kuadrat sama dengan ini kuadrat Jadi 4 sinus kuadrat teta Ya, X kuadrat sudah ada D X nya, apa ini D X nya? Ya, X sama dengan dua sin teta Turunan sin teta adalah Dua cosinus teta D teta Ya, gitu Paham? Nah, jadi sekarang kalau saya punya akar 4 minus X kuadrat Ini jadi apa? Akar 4 dikurangi X kuadratnya 4 sin kuadrat Ya, ini ya 4 tetap 4 X kuadrat diambilkan dari sini jadi sini Maka ini adalah akar 4 nya saya keluarkan 1 minus sin kuadrat teta Ya, sudah? Nah, akar 4 berapa? 2 Ini sama dengan apa? 1 minus cos Sama dengan cos kuadrat teta Ya 1 minus sin kuadrat adalah cos kuadrat teta Jadi sama dengan berapa? 2 cos teta Ya Jadi, integral ini sama dengan berapa? Integral Akar ini diwakili oleh 2 cos teta Ya D X nya diwakili oleh 2 cos teta d teta Ya Jadi sama dengan berapa? 4 integral cos kusus kuadrat d teta Nah Ini kalian ketemu lagi apa? Ini adalah integral trigonometri Pangatnya genap Kalau pangatnya genap berarti sama dengan apa? Sama dengan ubahlah menjadi 1 plus cos 2 teta per 2 d teta Ya Ya tadi mestinya tidak usah saya jelaskan lagi ya Sudah paham Ya Atau kalau saya lanjutkan 4 dibagi 2 2 ya Integral 1 d teta Teta Ya Terus plus Berapa? Ini per ini Sekarang 4 Jadi cos 2 teta Berapa integral cos 2 teta? Yaitu Setengah Cos sin 2 teta Itu integralnya adalah sin 2 teta Nah Plus C Pertanyaannya Apakah ini selesai? Belum Kenapa? Karena soalnya dalam X Ini dalam teta jawabannya Jadi harus apa? Harus dikembalikan lagi dalam variabel X Ya Maka disini kalian harus ingat Yaitu rumus galil pitagoras Ya Nah ya Saya hapus saja ya ABC ini tadi kan sudah Sudah kalian pahami Ya Hapus saja Untuk menjawab Jawaban Yang A Yang nomor 1 Ya Nah caranya seperti ini Ambil segitiga pitagoras Ya Kalau lihat disini Saya misalkan tadi X sama dengan Apa tadi? X sama dengan 2 sin teta Pemisalannya Ya Berarti sin teta itu sama dengan apa? X per 2 Ya Masih ingat Kalau seandainya Tetanya saya Saya Taruh sini Maka Sisi miring itu R Sisi yang mengapit sudut Dengan sisi miringnya adalah X Yang berhadapan dengan sudut Itu adalah Y Ya Maka dalam hal ini apa? Sin teta Itu kan rumusnya Y per R Betul? Ya Y tanda kutip ya Ini ya Dari rumus Y per R Berarti Y nya sama dengan apa nanti? Y nya Y nya X R nya 2 Ya Jadi ini Y nya Saya ganti ya Ini karena sudah mengerti Kita gorasnya Saya ganti Y nya adalah X Ya Nah R nya adalah 2 Berarti ini sama dengan apa? R kuadrat 4 Dikurangi Y kuadrat X kuadrat Ya Gitu Jadi sekarang jawaban ini Tadi apa? Rumus ini Saya pindahkan ke atas ya Saya taruh ke atas Gini ya Jadi sama dengan apa? 2 teta Nah Tetanya apa? Kalau sin teta sama dengan X per 2 Maka teta sama dengan apa? R kuadrat Sin X per 2 Jadi teta disini adalah R kuadrat Sin X per 2 Ditambah Setengah Nah ini Sin 2 teta Itu sama dengan apa? Semuanya Sama dengan 2 Sin teta Kos teta Nah Jadi sama dengan apa? 2 Ini saya hapus dulu Arcus Sines X per 2 Setengah kali setengah Ini habis Ya Sin tetanya adalah X per 2 Kos tetanya apa? Kos tetanya Kos teta itu kan X per R X per R Jadi ini per ini Yaitu Akar 4 Min X kuadrat Per R R nya 2 Jadi kalian cukup Sampai disini saja Sudah Betul Ya Ini hasil dari Nomor 1 Ya Habis dari sini Menuju sini ya Ini dilanjutkan Ini Nah Kalau sudah ngerti Nah ini memang harus kalian harus benar-benar teliti ya Kalau tidak teliti nanti kalian akan sulit sendiri ya Jadi harus hafal rumus-rumus dasar Untuk trigonometri ya Terus kemudian rumus-rumus dasar Untuk galil pitagoras ya Turunan Integral Semua harus dihafal Ya Sekarang yang kedua Yang kedua Saya hapus saja ya Yang kedua Sudah Saya hapus Nah Saya taruh Nomor 2 Tadi bentuknya apa ini Bentuknya adalah Bentuk X sama dengan Apa A A nya berapa yang ini Yang ini adalah A nya sama dengan 3 Jadi 3 tangen teta Ya 3 tangen teta Maka DX nya berapa DX adalah Turunan tangen Yaitu Sekan kuadrat Teta D teta Ya Sudah Sekarang ada akal 9 plus X kuadrat Sama dengan apa 9 plus 3 tangen X nya disini ya 3 tangen teta Dikuadrat Dikuadrat Jadi akal dari berapa 9 plus 9 tangen Kuadrat teta Ya Nah 9 boleh dikeluarkan Sisanya 1 plus Tangan kuadrat teta Ya Terus apa 1 plus tangen kuadrat teta Itu sama dengan Sekan kuadrat teta Jadi harus ingat kembali Rumus persamaan Dalam trigonometri Diambil akar Hasilnya 3 sekan teta Ya Gitu Paham sampai sini Nah Jadi sekarang Integral Saya hapus Sekarang nomor 1 ini Saya hapus ya Biar cukup Paman tulisnya Integral DX per akar 9 plus X kuadrat Sama dengan berapa DX nya diwakili oleh ini 3 Sekan kuadrat Teta D teta Akarnya berupa jadi apa 3 Sekan Teta Ini dicoret Ini dicoret Hasilnya Integral Sekan Teta D teta Ya Gitu Masih ingat rumusnya Integral Sekan Teta D teta Ayo Cari di rumus Dasar Dasar Integral Ya Ganti Nah Ayo Ini PR ya PR buat kalian Sama dengan apa Dicari catatannya Nah Sekarang yang nomor 3 Yang terakhir Ya Nomor 3 Ini nomor tadi Nomor 2 Nomor 3 Bentuknya seperti apa Bentuknya seperti Lihat A nya berapa ini A nya ini adalah 4 Ya Jadi sama dengan X 4 Sekan Teta Jadi kalau bentuknya X kuadrat min A kuadrat Itu menjadi A sekan Teta Ya Nah DX nya DX nya apa DX nya adalah Turunan sekan Yaitu apa 4 4 Sekan Teta Tangan Teta D Teta Ya Sehingga Kalau saya punya Akar X kuadrat Min 16 Sama dengan Berapa X kuadratnya Jadi 16 Sekan Kuadrat Teta Dikurangi 16 Jadi berapa Akar 16 nya Keluar Sekan Kuadrat Min 1 Sekan Kuadrat Min 1 Itu adalah Ini Sama dengan Tangan Kuadrat Teta Jadi 16 Tangan Kuadrat Teta Diambil Akar Berapa 4 Tangan Teta Ya Begitu Jadi Sekarang Integral Akar X Kuadrat Min 16 Per X DX Nah Ya Sama dengan Apa Sama dengan Integral Ini sudah Perubah menjadi 4 Tangan Teta X nya Jadi 4 Sekan Teta Terus DX nya Adalah 4 Sekan Teta Tangan Teta D Teta Ya 4 Sekan Dicoret Jadilah 4 Boleh Dikeluarkan Tangan Kuadrat Teta D Teta Ya Nah Ini adalah Soal Trigonometri Kembali Jadi kalian harus Untuk belajar Metode Keempat Ini Harus Paham Metode Trigonometri Ya Nah Jadi Makanya Kenapa Tadi Kan Saya Urut Yang Paling Mudah Adalah Substitusi Terlebih Dahulu Jadi Saya Ulangi Yang Paling Mudah Adalah Substitusi Terlebih Dahulu Terus Kemudian Kalau Dia Tidak Saling Menggantikan Maka Gunakan Metode Integral Parsial Yang Ketiga Adalah Murni Tentang Trigonometri Mau Yang Pangkat Ataupun Periodik Yang Keempat Adalah Metode Merasionalkan Substitusi Nah Penyelesaiannya Biasanya Kembali Ke Metode Metode Sebelumnya Saya Tidak Melanjutkan Ini Lagi Kalian Coba Teruskan Sendiri Buat Belajar Nah Saya Akhiri Untuk Metode Yang Keempat Sampai Disini Saya Ucapkan Terima Kasih